Sementara di Kabupaten Tebow, Jambi, polisi membekuk tiga sekawan bandar narkoba dengan para bukti belasan paket sabu siap edar. Penangkapan ketiga pelaku berdasarkan informasi warga yang resah, lantaran para pelaku melakukan transaksi narkoba di lingkungan warga. Penangkapan tiga bandar narkoba kelas kampung berawal dari penangkapan seorang pelaku saat mendatangkan paket sabu. Saat dikeledah, polisi menemukan para bukti lima paket sabu beserta alat bisabong. Dari penangkapan pelaku, anggota otomatis narkoba ponistebo menangkap dua pelaku lain. Dari hasil interogasi, Biketawi barang haram tersebut didapatkan dari seorang bandar besar bernama Yanto yang saat ini masih dalam pengejaran. Pertama yang ditangkap juga, dia memang sudah merupakan bandar dan kemudian dilakukan pengembangan dan mengakui bahwa barang itu didapatkan dari saudara Katok. Ketiga pelaku yang ditangkap dari laporan warga yang resah dengan adanya transaksi narkoba di lingkungan warga, selanjutnya dijerat dengan pidana undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!